Coba lihat, batam merah ini berukuran mini loh, ada semen, sekop, ember, dan sendok semen. Tapi tunggu dulu, ini bukan mainan, bukan juga material asli. Barang-barang ini ternyata adalah kue kering. Yap, rasanya benar-benar enak. Inovasi ini dinamakan kue kering cap tiga bata. Bentuk kue tersebut benar-benar pesis menyerupai batu bata warna merah. Kue kering yang sedang viral ini pertama kali dikenalkan oleh akun Instagram at Susahwaras. Kata akun tersebut, memindahkan rupa material bangunan ke dalam dimensi lain dalam bentuk makanan atau cemilan bukanlah daya sihir mutahir. Melainkan sebuah pergerakan gerget saja dari ide-ide yang tertumpuk di kepala. Kami mempersembahkan dengan bangga kue kering cap tiga bata. Jika membeli satu paket kue kering cap tiga bata, kita bisa dapat satu paket lengkap yang terdiri dari batak, semen, sekop, hingga ember. Persis seperti kebutuhan tukang bangunan. Bata merahnya sendiri sebenarnya adalah kue kering biasa dengan rasa coklat. Sedangkan krim yang berbahan dasar butter atau mentega dengan diberi pewarna makanan, warna abu-abu, persis seperti warna semen. Untuk memakannya dengan cara yang unik, semennya diaduk terlebih dahulu dalam ember, lalu semen tersebut dioleskan di antara tumpukan batu-bata merah. Sungguh seperti berada dalam perjalanan menuju dimensi lain, kata akun atsusawaras. Jika ingin mencoba kue tersebut, kita bisa memesannya secara online. Harganya pun unik, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 per toplesnya atau 123.456 per toplesnya. Hanya saja kue kering tersebut tidak langsung tersedia, melainkan bisa dibeli dengan sistem pre-order 5 hari. Dijelaskan pula, kue tersebut memang ditujukan sebagai hampers lebaran. Harga kue kering berbentuk butter rasa coklat seperti yang disebutkan di atas, sudah termasuk dengan miniatur alat hingga krim mentega berwarna semen yang sudah food grade. Kue atau sejenis makanan seperti itu sebenarnya sudah tidak asing di dunia mukbang atau ASMR. Biasanya, para mukbangker dan ASMR menjadi yang paling pertama yang mencoba kue-kue unik berbentuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Mereka sering terlihat memakan kue, coklat, atau wafer dengan bentuk seperti palu, tang, gembok, atau bahkan sabun, dan peralatan mandi. Seperti yang kita tahu, mukbang dan ASMR adalah salah satu cara untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan stres. ASMR merupakan singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response, terdiri atas bunyi-bunyian yang menenangkan. Punyi-bunyian tersebut biasanya adalah suara bisikan, suara orang yang sedang makan, dan gerakan berulang-ulang seperti menggesekkan pena ke kertas hingga menyiris sabun dengan pisau. Jenis makanan yang dimakan benar-benar terlihat seperti benda-benda atau makanan yang sering kita lihat, tapi ternyata isinya adalah kue, coklat, atau jeli. Terima kasih telah menonton!